25 Juni esok, mantan Presiden Republik Indonesia ketiga, yakni B.J. Habibie, akan genal berusia 80 tahun. Menjelang hari ulang tahunnya tersebut, B.J. Habibie pun kembali merilis buku Habibie The Series yang menceritakan perjalanan hidupnya. Selain menjadi salah satu kado terindah untuk ulang tahunnya, buku tersebut rupanya juga menjadi suatu bentuk pengabdian hidup Habibie yang berkomitmen untuk bisa terus membagi hal bermanfaat hingga akhir hayatnya. Saya berperiksa ini. Bahwa manusia itu membeli dua hal, satu yang badannya hard work, dan satu saya namakan super hendiri dan soft work. Allah itu menciptakan itu semua untuk mencerminkan dirinya sendiri. Karena Allah itu saya tidak bisa bayangkan dan saya tidak membeli minat untuk mengetahui wajahnya. Tidak. Karena tidak mampu. Habis dia menciptakan saya, saya tidak seharginya. Tetapi saya akan berusaha sampai ketidra melakukan apa saja untuk dengarkan yang menciptakan saya. Itu ajaran ada orang semua. Telah merintis karir di dunia akting sejak tahun 1974, eksistensi aktor senior Roy Martin saat ini rupanya masih belum berakhir. Hal ini terbukti ketika Roy Martin kembali terlibat dalam sebuah proyek film layar lebar berjudul Old Friend. Masih bisa terlibat dalam sebuah proyek film di usia yang telah menginjak 64 tahun, ayah dari aktor sekaligus presenter Gading Martin itu pun merasa sangat bersyukur. Saya ini kan bapak perfilm. Bapak perfilmnya Indonesia. Jadi ketika ada peran bapak-bapak, orang kaya pasti sayang. Jadi saya berperan sebagai bapaknya. Pertama terima kasih bahwa umur segini saya masih dapat koling, masih dapat kontrak, masih boleh berperan dalam sebuah film. Saya terima kasih karena ada banyak saya yang main di film Indonesia sebagai bapak-bapak. Saya ada banyak dan terima kasih karena saya sadar panggung saya sudah bukan di tengah tapi di pinggir. Tapi thanks God saya masih ada di panggung. Tak ingin terus terbuai dengan comfort zone bermain dalam film drama, aktris cantik Tatiana Shafira kini mencoba menantang dirinya untuk terlibat dalam film bergenre komedi. Demi bisa meningkatkan kualitas aktingnya. Terbiasa dengan karakter dalam film bergenre drama, Tatiana pun tak menampik jika dirinya sempat merasa kesulitan di pengalaman pertamanya bermain dalam film komedi. Karena berbeda sama apa yang gak ngelakuin belakangan ini, jadi sama kemarin kan mungkin dianggung lebih bergama, yang ceritanya agak sedikit lebih berat. Terus di negeri panoranya mungkin lebih ke kayak romantik komedi, nah kalau filmnya sekarang ini benar-benar pure komedi sih. Makanya aku akhirnya merasa tertantang dan menurut aku, it's always good untuk belajar suatu skill yang baru gitu. Kalau dulu mungkin aku belajar acting di genre drama, sekarang belajarnya komedi. Iya sih, awalnya pasti sulitnya adalah untuk beradaptasi gitu, apalagi di film ini aku bekerja sama dengan banyak sekali komika-komika yang udah terkenal juga gitu. Jadi ada beberapa kesulitan gitu dalam hal penyesuaian, tapi untungnya mereka semua supportive banget, mau untuk saling membantu, saling support gitu. Jadi alhamdulillah banyak belajar juga sih dari satu sosial ini.